Pemirsa seorang pria di Ciamis, Jawa Barat tega menganiaya ayahnya dengan cangkul hingga tewas. Motif penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban kerap mengikat dan mengurung pelaku di dalam rumah. Warga dusud gedung jarian kecamatan Lakbok, Ciamis, Jawa Barat dikejutkan dengan peristiwa penganiayaan seorang anak terhadap ayahnya. Peristiwa terjadi saat korban yang baru pulang dari ladang seketika diserang pelaku menggunakan cangkul. Korban menderita luka serius di bagian kepala hingga mengalami berdarahan. Korban akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke puskesmas Sida Harja. Kejadian pertama kali diketahui oleh istri korban saat melihat korban telah tergeletak bersimbah darah. Pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga, anak dan orang tua. Sebagai korban adalah orang tua dan yang juga pelakunya adalah anaknya. Diketahui pelaku alami gangguan jiwa dan pernah menjalani rehabilitasi kejiwaan 10 tahun silam. Pelaku kini telah diamankan polisi dan akan jalani pemeriksaan lanjutan.